hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat terifat semuanya dan selamat pagi dan selamat menerikan ibadah puasa 1442 hijri ataupun 2021 masehi Oke untuk apa ya untuk video pada kali ini tepatnya pada hari Minggu ke tanggal 25 April 2021 eh kami akan mengupdate stok lagi yaitu stok motor bekas yang ada di showroom beripat jaya motor pada hari ini dan kebetulan untuk pada hari Minggu ini nah banyak sekali stok yang bisa anda pilih-pilih ataupun mencari-cari mulai dari pabrikan eh Yamaha maupun Honda ataupun mungkin bagi anda yang ingin menjual kendaraannya Anda juga bisa datang ke tempat kami pada hari Minggu dan biasanya untuk hari Minggu itu kami selalu tutup dan tetapi jika ada apa ya eh contohnya nanti minggu depan kami buka dikarenakan biasanya untuk apa ya pertengahan eh pertengahan bulan ini kami eh bulan puasa ini kami selalu buka dan untuk stok-stok motor yang ada di serum kami sebenarnya banyak saya tidak bisa menyebutkannya satu-satu tetapi setidaknya anda bisa melihatnya secara sekilas pada video dan mungkin anda melihat seperti pada video ada scoopy untuk scoopy itu sebenarnya eh nanti sudah ada yang booking atau sudah ada yang pesan tadi malam tetapi dikarenakan apa ya pembayarannya tidak cukup jadi nanti motor scoopy yang sebelumnya pernah kami review nanti akan diambil hari Senin dan kebetulan juga untuk aerox sudah ada yang mengambil dan seperti cbr-1 sudah ada yang mengambil tetapi walaupun ada motor-motor yang keluar eh apa ya eh tapi sebab eh ada juga yang masuk ke tempat tapi untuk stok-stok motor seperti anda bisa lihat langsung pada kemudian 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 untuk nmax satu sudah ada yang mengambil dan seperti cbr-1 sudah ada yang mengambil ada video saja mungkin bagi anda yang kebetulan baru masuk ke channel kami atau mungkin kebetulan baru tahu channel kami kebetulan di showroom kami di ripat jaya motor ini kami menjual maupun menerima sekedar motor mulai dari tahun 2010 hingga 2021 ataupun hingga sekarang dan kebetulan motor-motor yang kami jual merupakan motor yang sifatnya legal dengan artian bahwa pajaknya sudah oke eh apalagi untuk BPKB nya pasti oke jadi kami kami juga tidak menerima jual beli motor yang apa ya yang bodong ataupun yang tidak ada kelengkapannya karena dari beberapa apa ya dari beberapa eh tempat misalnya jadi dari Facebook biasanya kami sering ditawari sejenis motor-motor yang seperti itu ataupun banyak yang menanyakan motor-motor seperti itu dan sekali lagi kami bahwa kami tidak eh menjual jenis-jenis kendaraan seperti itu karena eh showroom kami merupakan ada legalitas nah dan showroom kami sudah bekerjasama dengan perbankan jadi eh tentu saja untuk itu ke kami hanya menjual kendaraan-kendaraan yang layak pakai maupun membeli kendaraan-kendaraan yang layak layak pakai juga dan kami juga membeli kendaraan dengan harga yang eh apa ya harga yang sesuai dengan aturan apa ya dengan dengan aturan yang sudah di apa ya terapkan seperti OJK karena memang dalam perkreditan kami harus mengacu kepada OJK dan kebetulan di tempat kami selain untuk bisa jual beli motor tempat kami juga bisa tugas tambah kendaraannya eh apabila Anda ingin upgrade atau menukar kendaraan Anda dengan kendaraan-kendaraan yang ada di showroom kami Anda bisa langsung saja ke apa ya bisa langsung datang saja ke tempat kami jangan malu-malu untuk untuk melihatnya ataupun untuk melihat sekilas gambaran stok di yang ada di showroom kami Anda bisa melihat video ini tetapi Insya Allah mudah-mudahan untuk setiap harinya kami akan mengupdate stok karena pada dasarnya khusus video ini kami tidak menjelaskan satu-satu eh apa ya harga-harga dari motor tersebut karena dari beberapa komentar yang masuk eh jadi apa ya menyarankan untuk eh untuk apa ya untuk menyebutkan dari harga masing-masing motor tersebut terutama yang yang dijual dari motor tersebut karena biasanya kami kami hanya menjelaskan tentang eh apa ya eh seperti gimana ya eh selalu menjelaskan harga bahwa harga yang kami jual itu merupakan harga rata-rata contohnya kami mempunyai aerok 2020 bahwa kami akan menjual kurang lebih dari 22 juta dalam artian bis eh kurang lebih tetapi rata-rata yang pada kenyataannya biasanya kalau kami menyebutkan bahwa erok 2020 harganya 22 juta biasanya itu akan jatuh selalu di bawah hal tersebut karena ada komentar yang masuk kenapa selalu menyebutkan harga di bawah karena memang setiap harga yang saya sebutkan tersebut biasanya itu harga pembeliannya pasti selalu di bawah makanya saya perkirakan itu kenapa saya misalkan contohnya eh misalnya CBR 2016 ya saya sebutkan bahwa harganya itu di bawah 21 juta 500 ribu kenapa saya bilang di bawah karena memang nantinya Anda bisa membelinya bahwa harga misalnya 2016 tersebut bisa anda nego di bawah 21 juta 500 ribu rupiah tetapi pada beberapa video juga saya sering menyebutkan bahwa harga motor sebut kurang lebih berarti bisa kurang bisa lebih tetapi kalau saya menjelaskan menjelaskan bahwa motor tersebut di bawah berarti sudah pasti bahwa motor tersebut harganya di bawah karena setiap video yang saya sebutkan harganya di sini mulai dari video yang pertama sampai sekarang itu sudah dikonsultasikan dengan owner kami ataupun dengan mediator lainnya karena setiap harga yang yang saya rilis yang saya bacakan itu merupakan harga tertinggi yang saya sebutkan di channel YouTube ini jadi ada beberapa komentar yang menyebutkan bahwa kalau kalau ingin merepi jangan menyebutkan harga di bawah karena memang pada kenyataannya ketika saya menyebutkan harga di bawah itu karena benar-benar harga di bawah yang sudah saya sebutkan tersebut karena harga tersebut merupakan harga yang sudah sudah dirilis oleh owner kami jadi harap dipahami bahwa apabila misalkan saya menyebutkan harga di bawah 22 juta maka sudah pasti motor tersebut bisa anda tawar di bawah harga segitu tapi saya tidak menjelaskan harganya berapa paling bawahnya saya tidak bilaskan jadi saya mengkali replikasi dari beberapa komentar yang masuk tentang penjelasan harga jadi sekali lagi ketika saya menyebutkan harga misalnya contohnya New CBR 2016 kami jual kurang lebih 21.500.000 rupiah jadi untuk harganya bisa lebih bisa kurang tetapi ketika saya menyebutkan bahwa harganya New CBR 2016 di bawah 21.500.000 rupiah berarti ketika saya menyebutkan harga segitu itu merupakan harga yang benar pasti anda motor tersebut bisa anda beli di bawah harga segitu karena untuk setiap list harga yang saya update itu merupakan harga list daftar yang sudah dikonsultasikan sebelumnya jadi harap dimalumi ketika ada kesalahan dalam penjelasan harga tersebut oke mungkin bagi anda yang ingin melihat-lihat stok motor kami anda bisa langsung saja ke datang ke tempat kami untuk alamatnya sudah ada di bawah atau anda bisa langsung WhatsApp ke nomor kontak yang sudah kami sediakan di bawah mohon maaf jika pada video kali ini masih banyak kekurangannya karena disini sebenarnya saya hanya ingin menjelaskan tentang penyebutan daftar harga ketika saya menyebutkan di harga di bawah dengan harga di antara jadi harap dipahami di bawah sudah pasti di bawah kalau di antara berarti bisa di atas bisa di bawah jadi harap dipahami jadi ketika saya menjelaskan daftar list harga itu jangan sampai menjadi salah paham karena daftar harga yang saya sebutkan bukan daftar harga yang saya release sendiri ataupun saya asal-asal sendiri karena setiap daftar yang saya sebutkan itu sudah saya tulis di skema ataupun di kertas yang sebelumnya sudah kami konsultasikan oke mungkin sekian terlebih dahulu apa yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika masih banyak kekurangannya dan selamat menurunkan ibadah puasa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton